...pas nih, jadi hidup kita sebagai manusia itu bisa bahagia seperti desta tadi. Setuju, tapi sumber kebahagiaan itu bukan hanya tadi aja, anak juga merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Betul sekali, makanya gak heran kalau zaman sekarang itu orang tua banyak sekali yang melakukan apa saja, yang penting anaknya itu hobinya tersalurkan gitu kan, pada kegiatan-kegiatan misalnya menari. Betul, yang dilakukan oleh orang tua Tata dan Sela yang memasukkan anak-anak mereka ke sanggar tari demi menyeluruhkan minat dan kesukaan buah mereka ya. Betul, nah Pola Bocah kali ini akan menutup jumpa kita hari ini, saya Mas Syita Beziat. Dan saya Panikus Karno, terima kasih dan semangat beraktivitas. Aku sepa aja, nari hip-hop. Senang nari karena fun. Hai, namaku Brigita Estela Karista. Cukup panggil aku Tata, usiaku 6 tahun. Hobiku tentu saja menari. Menari telah menjadi hobiku sejak usiaku 3 tahun. Seminggu dua kali, aku berlatih tarian modern atau modern dance bersama teman-teman sebayaku di kelas Baby and Kids Hip-Hop Dance. Satu sesi latihan, lamanya satu jam. Tata, sukanya nari apa sih? Nari hip-hop. Aku suka aja. Banyak geraknya. Terima kasih banyak temannya. Di sanggat tari yang berada di kawasan Jakarta Timur ini, aku tidak berasa latihan. Kak Randy, instruktur tariku, tahu bagaimana membuat latihan menari lebih menyenangkan. Dalam waktu tiga bulan, aku dan teman-teman telah menguasai satu koreografi penuh. Gerakan dalam tari hip-hop itu banyak sekali variasinya. Namun, aku yakin jika kami disiplin dan tekun berlatih, pasti bisa. Tengah jam pertama, aku pasti akan ngajarin mereka basic. Basic gerak badan dulu. Baru waktu itu aku kasih koreografi. Biasanya kalau untuk pemanasan, aku kasih sekitar 10 menit. Lalu, aku kasih untuk yang grouping-grouping. Kayak misalkan, bagaimana mereka bouncing badan, bagaimana mereka harus kenal kanan-kiri. Karena biasanya untuk anak umur 5-6, kalau mereka masih bingung kiri-kanan. Setelah berlatih selama kurang lebih tiga tahun, kini sederet prestasi telah berhasil aku raih. Piala-piala ini aku dapat dari berbagai perlombaan yang sering diadakan oleh sanggar ataupun sekolah. Oh iya, sebelum mengenal tari hip-hop, dulu aku sempat ikut kelas balet. Sayang, aku tidak suka. Kemudian, Mami pun mencari sanggar tari lain yang sesuai dengan aku. Itu kata tuh, apa, di kaca itu kayak gaya-gaya gitu. Terus saya pikir, saya mau masukin dia deh ke sanggar gitu loh, daripada desma gitu gitu loh. Jadi dia kan kalau ke sanggar kan tersalurkan gitu. Yaudah, akhirnya saya cari-cari, yaudah saya dapat loh yang FDC Diplomas itu. Mami selalu mendukung seluruh kegiatanku. Selama itu tidak mengganggu jam sekolah. Jadi, aku benar-benar harus pintar-pintar bagi waktu antara sekolah dan kegiatan yang aku suka. Kalau sudah suka, seberapa berat dan sulitnya latihan pasti akan dilakukan. Seperti yang dilakukan temanku, Sayla Zahramutia. Usianya sama dengan usiaku, 6 tahun. Namun, berbeda dengan aku, sejak usia 4 tahun, Sayla memilih berlatih tarian kandisional. Sayla senang menari karena fun. Sayla senang tariannya high five. Tiap sekali dalam seminggu, Sayla akan datang ke sanggar tari di kawasan Jakarta Pusat ini untuk berlatih menari selama 90 menit. Meskipun prestasi Sayla dalam bidang menari belum banyak, namun dia sudah sering tampil di depan umum loh. Sayla sering tampil di acara-acara sekolah ataupun pada acara pernikahan. Karena waktu pas dia umur 3 tahun itu, dia sangat kemalu, terus nggak bisa dengar suara yang kenceng atau rame-rame itu pasti dia langsung menarik diri. Nah, jadi saya berusaha untuk buat rasa percaya diri dia tumbuh, jadi saya ikut nari. Berlatih menari memang lebih dari sekedar mengisi waktu luar. Selain mampu meningkatkan kepercayaan diri dan melatih kemampuan daya ingat, menari juga memiliki banyak manfaat lainnya loh. Belajar tari itu bisa meningkatkan atau mengasah skill anak terutama pada motorik kasar dan motorik halus. Memang tergantung jenis tariannya, kan tarian juga ada yang sangat fisik begitu, ada juga yang memang melibatkan motorik halus. Sehingga anak jadi keterampilan dalam motoriknya itu akan berkembang lebih baik begitu dibanding anak-anak yang bisa jadi tidak mengikuti kegiatan tarian. Apapun jenis tariannya, semuanya bermanfaat. Tinggal pilih mana yang paling disukai dan sesuai dengan kepercayaan.